Intro Hohoho ramainya, inilah tradisi menurunkan kapal finisi khas desa Tanah Beru, Bulu Kumba, Sulawesi Selatan yang disebut juga dengan Anyorong Lopi. Tradisi Anyorong Lopi erat kaitannya dengan kehidupan nelayan di Bulu Kumba dengan perahu tradisional kebanggaannya yang disebut finisi. Anyorong Lopi adalah kegiatan menarik atau mendorong kapal yang baru jadi dari galangan kapal tradisional yang disebut Batilang menuju tepi pantai. Hadew, prosesnya pasti membutuhkan banyak tenaga. Menarik dan mendorong kapal ke laut tidak menggunakan alat bantu modern, hanya mengandalkan tenaga manusia saja. Makanya, enggak sedikit manusia yang dikerahkan, bisa ratusan orang. Mereka berdatangan dari berbagai desa yang ada di Bulu Kumba. Ayo semangat, jangan kasih kendor daeng. Biar tambah semangat, seorang yang bertugas sebagai pemandu meneriakan apatara taju atau teriakan-teriakan untuk memberi komando menarik tambang kapal. Hmm, enggak sekedar teriakan biasa lho. Apatata taju bisa berupa nyanyian dan cerita-cerita lucu dan berhidur yang tidak bosan dan tidak mudah lelah. Oh iya, sebenarnya Anyorong Lopi diambil dari bahasa konjo yang berarti mendorong kapal. Sengaja digelar setiap tahun untuk meramaikan festival finisi. Anyorong Lopi dilakukan bisa berminggu-minggu tergantung ukuran dan berat kapal dan pasang surut cair laut. Semakin besar kapalnya, semakin lama. Dan pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tergantung kesepakatan sih biayanya karena sifat gotong royong bagi keluargaan masih erat terjaga. Tradisi pembuatan kapal di tanah Beru Bulu Kumba tetap terjaga hingga kini. Begitupun dengan ritual yang menyertainya. Nah, sebelum diselenggarakan Anyorong Lopi, mesti ada ritual Apasidi atau pemotongan hewan kurban. Tujuannya sih untuk menjauhkan hal-hal negatif dan menolak bala. Jika kapal yang dibuat beratnya kurang dari seratus akan dikorbankan seekor kambing. Tapi jika lebih dari seratus ton harus memotong seekor sapi. Hmm, hewan kurban untuk ritual Apasidi umumnya menggunakan yang berbulu hitam. Hitam menjadi warna yang istimewa bagi suku kerajaan. Simbol persamaan dan kesederhanaan. Nah, uniknya, sebelum dikorbankan, kambing didandani layaknya manusia oleh Pandri Telopi atau Dukun Adat. Hoho, apa ya? Mesti didandani segala? Jadi bingung nih. Tuh kan, sampai diselimuti kain putih segala. Diberi minyak kelapa dan bedak sekalian. Hahaha, tinggal gak hacha deh. Hahaha. Dari dulu memang sudah begini tradisinya. Karena sebagai hewan yang akan dikorbankan mesti rapi, gak boleh sembarangan. Namanya aja persembahan untuk para leluhur. Usai didandani, kambing lalu dipotong di atas kapal, diiringi dan ditutup dengan doa-doa keselamatan. Agar kapal yang berlayar nantinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terus, daging kambingnya buat apa dong? Jadi masaklah untuk dijadikan sajian makan bersama. Ini yuk cara masaknya. Untuk sajian ritual adat anyorong lopi, daging kambing kurban bebas dimasak apa aja. Sesuai selera. Tapi kali ini akan dimasak menjadi tepalada dan palu buku. Apa tuh kira-kira? Memasakannya aja baru denger. Tepalada mirip dengan sambal goreng daging. Pedas. Sedangkan palu buku adalah sejenis gulai. Bumbu membuatnya sama saja. Hanya palu buku menggunakan santan kental dan tidak terlalu pedas. Masak daging kambingnya bersama bumbu-bumbu. Masak selama tiga jam sampai daging menjadi empuk dan bumbu meresap dengan sempurna. Tidak cuma daging kambing kurbannya aja yang dimasak. Untuk menu lainnya dimasak juga daging ayam, ikan, dan sayur sok. Komplit pokoknya. Masak dilakukan bersama-sama oleh kaum ibu. Paklum yang dimasak cukup banyak. Agar semuanya kebahagiaan. Akhirnya setelah lima jam, aneka masakan siap disajikan. Makan besar kita. Lawas semuanya ke atas kapal ya. Asih. Wow, gak cuma aneka masakan. Disiapkan pula nasi lima warna, penerodus, kelapa, pisang, dan aneka kudapan manis. Makanan manis menjadi simbol agar kehidupan pemilik kapal selalu mendapatkan keberkahan dan kesejahteraan. Nah, sebelum dimakan bersama-sama, kutub hidangan dengan kain putih. Karena menurut kepercayaan lokal, arwah leluhur akan ikut menikmati sajian yang dibuat pemilik kapal. Selanjutnya, ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan sebagai pembuka rangkaian adat apasili. Oh iya, tamu undangan dalam ritual terdiri dari para tetua adat. Mereka dipercaya sebagai pewaris kearifan lokal setempat dari para leluhur. Sebagai tanda kehormatan, para tetua adat juga akan mendapat hadiah sebagai ungkapan rasa terima kasih dari pemilik kapal. Sang Dukun lalu membakar kemenyan dan membaca doa-doa keselamatan. Air suci lalu dipercikan pada seluruh bagian kapal menggunakan dendaunan yang dianggap memiliki tuah tertentu. Disiapkanlah sejenis bermacam-macam dendaunan dengan simbol-simbol tertentu. Ada yang dikatakan tahan siri supaya punya rasa malu mempertahankan gadi dan sebagainya. Ada daun si dingin supaya senantiasa dingin-dingin. Lalu ada, apa namanya itu, yang namanya pimpin. Itu adalah rumput gajah, rumput gajah itu orang ditinggal sekali supaya jangan tenggelam supaya senantiasa mengapung begitu. Akhirnya, sampai juga di acara yang ditunggu-tunggu. Makan bersama. Hooray! Aneka sajian yang tersedia suguh memanjakan lidah kamu yang datang. Enak-enak. Ayo, jangan ragu-ragu. Makan yang banyak, biar kuat ikut mendorong kapalnya. Oh iya, khusus untuk kepala kambing yang dimasak hanya diberikan kepada anak lelaki pemilik kapal. Dengan maksud, kelak di kemudian hari, sang anak bisa melanjutkan usaha ayahnya membuat kapal. Mantap! Mantap!